Menata kota Jakarta sangat diperlukan konsep dan kebijakan yang tepat. Kunci utama untuk mewujudkan Jakarta menjadi maju, adil dan beradab adalah membangun masyarakat khususnya untuk masyarakat kecil. Kesejahteraan warga perlu diperhatikan lalu pemberdayaan dan pendidikan, sehingga bisa menjadi lebih produktif dan mampu menciptakan lapangan kerja. Hal ini disampaikan Ketua Pempartai Perindo Haritano Sudibyo saat bersilaturahwi dan berdialog dengan warga dan tokoh Betawi di Kelurahan Sukabungi Selatan di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya, saya akan berikan banyak tentunya kemudahan bagi masyarakat menengah ke bawah supaya mereka bisa maju cepat. Paling tidak kesenjangan ini bisa kita atasi secepatnya karena Jakarta jadi role model pembangunan daerah lain yang pertama itu. Yang kedua saya tata yang rapi, bersih. Bangun boleh tapi tidak terus bangun-bangun terus, tapi kita tata yang rapi, bersih. Kemudian tentunya aturan juga jelas, jadi semua orang itu tahu hak dan kewajibannya, termasuk mengatasi kejahatan, narkoba. Narkoba itu yang dicari, jangan penggunanya, bandarnya yang harus dicari supaya Jakarta bersih dari narkoba. Kemudian kejahatan umum, juga korupsi, akan saya tindak tegas. Kemudian tentunya penggunaan anggaran yang baik, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh rakyat Jakarta. Tidak hanya membantu masyarakat. Saya kurang sependapat, kalau kita terus-menerus, uang itu kita pakai anggaran negara atau pemerintah daerah. Kita pakai untuk kasih orang ini itu atau masyarakat ini itu. Memberi itu boleh, membantu itu boleh, tapi ingat membantu tidak boleh seumur hidup, kita tidak mendidik. Bagaimana kita juga membangun mereka, membuat mereka produktif, mereka bisa mandiri, mereka akhirnya bisa menikahkan sejahteraan mereka sendiri. Terus yang tidak kalah pentingnya pendidikan. Pendidikan kita sudah tidak bicara lagi masalah SMK atau SMA, tapi perguruan tinggi. Bagaimana masyarakat tidak mampu bisa masuk perguruan tinggi, sehingga mereka bisa akhirnya memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Terus yang tidak kalah pentingnya menciptakan lapangan kerja. Saya akan menciptakan pengusaha-pengusaha baru sebanyak-banyaknya. Saya akan latih, karena saya pengusaha kan, saya akan latih untuk menemukan pengusaha yang banyak. Kalau bisa menciptakan 10.000 pengusaha baru di Jakarta, katanya karyawannya masing-masing bisa 20.000-200.000 lapangan kerja terciptakan. Sebelum mengunjungi posko Partai Perindo untuk kemenangan Ani Sandi di Kewenjuruk, Jakarta Barat, HT bersilaturahmi dengan para pengurus Majelis Taklim Anur di Kembangan Jakarta Barat. HT merekankan bahwa orientasi perjuangan Partai Perindo adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program yang dapat membangun dan memberdayakan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.